Selamat pagi Tribuners, mengawali aktivitas Anda, kami informasikan peringatan dini hujan di Jawa Timur, hari ini, Kamis 13 Januari 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, jumlah wilayah di Jawa Timur akan diguyur hujan dengan intensitas sedang, hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Hujan diprediksi mulai turun saat siang hari. Beberapa daerah diprakirakan akan diguyur hujan disertai petir pada siang hingga sore hari. Di antaranya Bojonegoro, Jember, Jombang, dan Kebupaten Kediri. Begitu juga yang terjadi di Kota Mojokerto, Lamongan, dan Sidoarjo. Selain itu, BMKG juga memperkirakan sejumlah wilayah akan diguyur hujan dengan intensitas sedang pada siang hingga sore hari. Hujan sedang akan terjadi di antaranya di Kebupaten Madiun, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, dan Lumajang. Anda yang tengah berada di Magetan, Nganjuk, dan Ngawi juga sebaiknya berhati-hati. Pasalnya, ketiga daerah tersebut akan diguyur hujan intensitas sedang pada siang hingga sore hari. Cuaca yang sama juga terjadi di Pakitan dan Ponorogo. Selain itu, juga terjadi hujan dengan intensitas ringan di Banyuwangi, Bondowoso, Gresik, Kebupaten Blitar, Kebupaten Malang, Kebupaten Mojokerto, dan Kebupaten Pasuruan. Lujan ringan juga diprediksi akan turun di Kebupaten Probolinggo, Kota Blitar, Pamekasan, Sampang, dan Tuban. Sementara Surabaya akan berawan pada pagi hari, di susu hujan ringan pada siang hari. Berlanjut cerah berawan pada malam hari, dan ditutup cerah pada dini hari. Suhu kota pahlawan berada di angka 25 hingga 33 derajat Celcius, sedangkan kelembaban di antara 55 hingga 95 persen. Sekian informasi peringatan dini hujan di Jawa Timur. Hari ini, Kamis 13 Januari 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.